Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di Youtube Channel Umi Trisna Kali ini Umi pengen bikin kudapan manis Atau dessert Yang enak banget, buatnya juga mudah Penampilannya mewah Dan teman-teman pecinta coklat harus Tahu cara bikinnya Nah kali ini Umi pengen bikin puding black forest Yang bisa teman-teman jadikan Ide bisnis atau Cemilan Mau tau apa aja bahannya dan gimana cara bikinnya Yuk kita siapin pennya dulu Umi pakai Satu bungkus agar-agar bubuk Teman-teman boleh pakai panci Atau boleh pakai teflon Setelah itu Tambahkan 2 sendok makan Tepung maizena Bahan kering ini kita aduk rata Agar tepung maizena Dan agar-agarnya Bisa bercampur Kita tambahkan 1 liter Susu UHT 500 ml air Karena ini kita mau bikin Tekstur pudingnya yang lembut Kita aduk agar tepung maizena Larut dalam air Setelah itu kita tambahkan 200 gram coklat Batang atau dark coklat Cooking Umi sudah cincang kasar Kita langsung jadikan satu Tambahkan dengan Satu kaleng susu kental manis Atau seberat 380 gram Disini Umi tidak pakai gula Karena ini sudah manis banget rasanya Kita aduk Setelah itu teman-teman Bisa tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk Kita campur juga Di adonan agar-agarnya Sambil dimasak Dengan api Sedang cenderung kecil Setelah kita masak Dan semua Bercampur Coklat juga larut Setelah mendidih Kita bisa matikan api Dan hilangkan Uap panasnya Sebentar Umi sudah siapkan Wadah puding Seperti ini Kita tuang Dan satu resep ini Bisa jadi 14 gelas puding Seperti Umi Kalau teman-teman Pakai gelas puding Yang lebih kecil Jadinya akan lebih banyak Nah setelah itu Kita diamkan Hingga dingin Sambil menunggu dingin Kita kocok 100 gram Whipping cream bubuk Dan 200 gram Air dingin Atau air es Kita kocok Seperti ini Setelah kental Kita masukkan Ke plastik Sekitiga Kita Semprotkan Kedalam puding Yang sudah dingin Dan set Umi Masukkan ke dalam Kulkas terlebih dahulu Pudingnya Teman-teman Bisa semprotkan Secukupnya Atau sesuai selera Kalau dirasa Whipping creamnya Ini kurang banyak Teman-teman bisa Bikin whip creamnya Ukurannya ditambahkan Menjadi 200 gram Setelah itu Umi tambahkan Selai stroberi Biar dia lebih cantik Dan menambah Rasa manis Di Puding Black Forest ini Dan juga Umi pakai Selai blueberry Untuk teknik Peletakan selainya Teman-teman bisa Sesuaikan dengan Selera masing-masing Jangan lupa Tambahkan Parutan coklat Batang Di atas Dessert kita ini Umi mengucapkan Buat teman-teman Yang sudah subscribe Like juga Comment video-video Umi Terima kasih banyak Semoga teman-teman Senantiasa dalam keadaan sehat Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan terakhir Umi tambahkan Buah stroberi Ini opsional Teman-teman Boleh pakai buah Apapun Untuk bisa Memperindah tampilan Dari puding Black Forest Yang kita bikin ini Alhamdulillah Pudingnya selesai Ini mudah banget Bikinnya Hanya dalam sekali Masak Teman-teman Sudah bisa bikin Dessert yang keren banget Sekarang Umi mau coba ini ya Ini tuh paling enak Dinikmati dalam keadaan dingin Manisnya pas Tekstur pudingnya Juga lembut banget Rasa coklatnya Juga kerasa Terima kasih ya teman-teman Mohon maaf Kalau ada salah Assalamualaikum Selamat mencoba Selamat mencoba